Ya, jadi kalau kita bicara tentang Jukun Yanfu, kita sudah bisa melepaskan konteks post-pengah dunia kedua. Ya, jadi itu sebagai latar belakang sebagai prinsip, sebagai konteks yang menikupinya. Perlu juga dilihatkan kalau Jukun Yanfu tidak hanya dari Indonesia, tapi juga hampir di semua negara ASEAN, termasuk Korea, musuh hujutan Najibang. Korea paling banyak. Korea paling banyak, oke. Jadi saya, teman-teman yang lain, kami akan bicara sangat sistematis, kalau sudah dikasih pelajaran kemarin dengan jendela-jendela itu. Nah, jadi kita akan mulai dari penutupan dulu. Ada nggak justice-nya? Jadi berdasarkan justice, ya sebenarnya, pasap rambun yang kedua itu sudah ada pengadilan tribunal ya, Tokyo. Nah, Tokyo itu kan sebagai suatu prinsip, ya. Ada jurus kudens di sana juga. Ada logis hukum di sana bahwa Jepang memang sebagai pihak yang kalah, sebagai pihak yang bersalah, ya. Dan kemudian itu di dasar dari pemberian reparasi dan juga remedy bagi negara-negara jajah ada. Nah, kemudian HIDRH keluar putusan tanggal 4 Desember 2001, ya. Ini menyarankan adanya reparasi, adanya restikusi kepada negara-negara tersebut. Terutama untuk korban-korban wanita, ya. Jadi korban wanitanya, pertama untuk pang Jepang sendiri. Karena dulu wanita-wanitanya juga dari Jepang. Tapi ketika stoknya sudah habis, baru Asia ya, kemudian baru Korea. Jadi bukan hanya Indonesia ya, tapi juga Jepang. Dia reparasi oleh Asian Women Fund. Untuk konteks Indonesia, fund-nya masuk ke Kemensos. Kalau tidak salah, mengembar Google ada 7 miliar. Nah, 7 miliar ini kemudian di distribusikan ke beberapa provinsi, lima provinsi, dan menjadi panti jompo. Nah, kita tidak tahu bagaimana, apakah ini efektif atau tidak. Itu perlu perlihatkan lebih dalam lagi. Tetapi ini terkesan, Jepang ini terkesan seperti menghasil kompensasi luang gitu. Ini 7 miliar sudah, jangan menerusik lagi 2 ani. Selesai. Jadi seolah-olah ini hanya menyelesaikan masalah secara superficial. Jadi di luarnya sudah beres, karena sudah berganti uang. Tapi kebatinannya belum terobati gitu. Nah, ini juga mungkin yang saya juga googling tadi, ini juga mungkin yang membuat Korea kurang puas. Kemudian 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 Korea bikin patung. Patung perempuan di Korea. Nah, kemudian langsung ditanggapi dengan nada yang agak marah oleh Jepang. Jepang marah sama Korea. Jadi bisa dilihat, bisa ditaksirkan bahwa Jepang mungkin masih merasa setanah hati gitu. Karena dia marah ketika negara lain bikin memorial. Gitu ya, jadi terkesan Jepang masih agak sentimen. Dia nggak mau lagi musik-musik. Kalau sudah saya kasih uang tadi, kena peduli musik lagi. Kesannya seperti itu yang saya takang. Nah, kemudian dalam konteks justice ya. Saya juga ada googling lagi. Terima kasih lagi Google. Tolong R.B.H. Jodhya itu pernah menuntut ya. Menuntut pemerintah Jepang sebesar 5,3 triliun. Tapi sampai sekarang nggak ada penyelesaiannya gimana itu ceritanya. Jadi dalam jendela penghubungan saya rasa belum selesai. Jadi dalam pertama. Kemudian reparasi juga seperti saya bilang tadi kan. Itu peruntukannya gimana gitu. Matinya dapat tapi secara batiniannya bagaimana gitu. Itu belum diteranggukan gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu saya rasa ke-satisfactory ya. Kemarin juga Mas Haris bilang ke-satisfactory kekuasaan. Bagaimana negara itu harus mengawal pembantu. Dalam konteks Indonesia negara itu sama tidak mengawal pembantu. Tidak ada pendampingan dan lain-lain gitu. Cuma contoh seperti Korea. Korea paling tidak bikin memorial. Ini sebagai sebuah amparan untuk menjepang gitu. Kita, Indonesia nggak ada seperti itu. Ya, cuek-cuek aja. Ya, yang lalu dia akan berlalu. Jadi saya membandingkannya dengan Korea. Berapa Korea sangat punya empati gitu. Korea sangat punya empati terhadap wanita-wanita. Nah ini mungkin yang perlu kita pelajari bersama. Mungkin kita bisa belajar di Korea bagaimana empati dengan wanita. Apa sih? Ini.. Apa itu? Apa itu? Dari aku yang konteks Indonesia berakhir ya. Saya rasa itu saja ya. Terima kasih. Tampakannya ya. Tampakannya ya. Setelah mereka membuat warna uang itu. Sebenarnya Perdana Ibernya tahun 1999 secara pribadi menyatakan permintaan maaf. Amin. Tapi kemudian asiknya sama seperti Gus Dur. Gus Dur juga secara pribadi menyatakan permintaan maaf soal membingan. Yang terjadi kemudian Gus Dur ya dipecat gitu ya. Diimpeach. Sama. Si Perdana Menteri ini juga gara-gara statementnya dia itu. Dia diimpeach. Nah Perdana Menteri yang berikutnya merawat permintaan maafnya. Dengan menyatakan bahwa Jepang tidak bersalah. Yes. Jadi, tapi ini uang. Jadi betul. Uang ini seolah-olah dikasih buat menutupin yang lain. Akuntabilitasnya tidak ada. Karena Jepang tetap berkeras bahwa itu situasi terang dan Jepang tidak bersalah. Itu mekanisme yang resmi yang diterapkan oleh tentara Jepang waktu itu. Untuk apa ya namanya ya. Karena kan mereka berastungsi bahwa tentara itu punya tekanan beban yang berat ketika perang. Sehingga untuk kelepasan. Karena itulah mereka. Mereka sih bilang gak membayar. Padahal kan kasusnya enggak. Di semua kasus itu mereka diculik perempuan-perempuan ini anak-anak ini. Dan juga dibayar. Tadi ada satu foto itu. Ibu itu juga umur 13 tahun jadi ini. Dijandikan sebagai pemain samiwara di Jepang. Diculik tapi terus dia disekat dan harus melayangi puluhan dalam satu hari. Puluhan tentara dalam satu hari. Pertanyaan berdaya yang ditambahkan tadi. Ya berdaya yang ditambahkan. Jadi permintaan maaf sudah ada. Dan sama seperti 65 persisnya permintaan maaf tapi individu. Bukan negara. Nah apakah itu masuk reparasi? Komoye. Dia meningkat tahun 2007. Itu isangnya dia. Komoye. Jadi mereka ini disebut Komoye dulu. Oleh tentara Jepang mereka dipanggil Komoye. Artinya artinya yang banyak. Komoye. komoye. Apalah itu beragu anak perempuan yang berubah. Komoye. Komoye. Komoye, omogi. Komoye. 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 Gak bisa mau nanya apa. Komoye. Komongi. 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 Bagaimana kita melihat secara pemukaan saja, reparasi, distribusi, rehabilitasi, mungkin sempat bisa terlambatkan simbolik dari pemberian 2 juta ke 3 juta Bagaimana kita melihat ini secara lebih mendasar bagaimana komitmen dari pemerintah Indonesia untuk mendukung reparasi ini Jadi kalau misalkan kita lihat, mungkin pemerintah Korea lebih sangat concern ketika dia mengawal begitu Siapa itu tadi, saya juga menemukan, Kim Haksog yang dari Korea itu lalu dia dikawal, berat pemerintahnya dia benar-benar mengawal itu Nah, negara Indonesia kan kesannya ketika pada saat itu adalah saya pulang untuk itu kesannya, tapi kesannya adalah pasif Tapi begitu Kim Haksog itu di Korea itu mulai rame, lalu dari Belanda itu juga rame, tiba-tiba kita seakan-akan kita siap-siap dan begitu ada adilan dada, kita langsung aktif Nah, itu kan yang mungkin akan sangat lebih menyakitkan bagi hundur yang full Terus, itu yang utama, jadi kalau kita melihat secara penonton mungkin Anda lagi, saya akan menggaras bawah ini lebih kepada kekuasaan, satisfaction dan kepulangan Nah, jadi kalau saya lihat di sini ada satu hal yang akan terkait dengan satisfaction dan repetition itu, yaitu terkait dengan sejarah Kalau kita melihat di dalam sejarah saya sendiri masih pernah sekali, karena saya selalu melakukan sejarah Itu di Jogod Ianku itu, kan kita lebih akan menangkan Jogod Ianku itu adalah penelitian di Jepang Karena apa? Kalau yang saya baca, itu rekrutmennya juga pendaftar Jadi rekrutmennya adalah dulu pendaftar, karena dikirimannya itu untuk penelitian pekerjaan Jadi, itu untuk umur pekerjaan, jadi mereka itu sebenarnya dari sisi awal mereka itu pendaftar Jadi, ada satu sisi yang dikirimkan masyarakat, itu adalah pendaftaran, Pak, aku pergi dulu ya ke sana untuk pendaftar jadi ini Padahal itu, di pusatnya itu mendaftar untuk Jogod Ianku itu pada Dekang Jadi, di sejarah kita kan tidak menulis, itu adalah kebanggaan kalsam, tapi sejarah itu kok menulis Itu versinya si Perdana Menteri yang kemudian menghapuskan permintaan maaf itu, ya Jadi, itu kata-kata mereka lebih baru pendaftar Nah, maka dari itu jenis Memang ada reputmen terbuka dan mereka pendaftar Dan kenapa kita tidak menangkapi itu? Kalau saya itu tetap ulangan lagi sampai sekarang, di mana mereka walaupun dikasih uang, dikasih pangi jombong, menurut saya tidak Itu kata-kata kita masyarakat sendiri ini ada stigma yang tidak lupa, saya menurutnya belum diungkap oleh yang mudah Dalam banyak kasus, malah mereka tidak mudah Ada yang pernah menonton film Soekarno? Bahkan sampai ke.. Sukarno yang baru Sukarno yang baru Yang.. siapa? Sakriya Yang ada mereka yang Ini pengikut Bunga Tema Apa namanya, itu kan disebutkan dari satu ini Ada Soekarno yang.. Arno Arno, ya Itu yang tentara Jepang, ini itu Soekarno yang ditembak, gara-gara dia ngebelain anak perempuan yang mau diambil itu Nah, itu caranya begitu ternyata Dalam penelitiannya Eka Hindra dengan teman-teman LBH Jogja Semua rata-rata tidak ada yang mendaftar seperti yang kata si Perdana Raya itu Mereka semua diambil dari rumahnya, dari kebun, dari kudat gitu aja Jadi memang diculik Nah, ikan-kita itu tentu ada Bahkan di buku sejarah kita tidak ada Itu yang mungkin sampai sekarang Kalau saya mau jadi itu saya malas sama-sama emosi cilat Itu yang benar aja Dan memang dia gitu ya Sampai dia meninggal, dia terstigma sebagai PSK Oke, ada lagi? Tapi kalau enggak, kalau mungkin Ya diingat Yes Ya diingat juga Yang mungkin agak diput dari pantelan kita Sampai selanjutnya Mbak Iu mungkin lupa untuk pemeriksa juga Ini Jogja Kaca ya Yang paling banyak ditemukan di Jogja Itu betul-betul tidak terkomunikasi Atau tidak bisa melomi pemerintah pusat Intan Cuenho itu Ketika dia membuat anti-jompo Menurutnya baru tahu setelah Nah, jadi dibuat Jadi, memang Yang dalam Jogja Kaca Ini memang tidak ada sama sekali Di dalam platformnya pemerintah Dan sepuluhnya di dalam pengadilan pun Tidak ada komunikasi dengan Kementerian perempuan atau kementerian sosial Jadi memang tidak ada pemantauan Pemantauan waktu itu juga Kita bisa lihat sampai hari ini ada berapa banyak halangan masyarakat Siti yang berbicara soal dunia Ada berapa banyak? Yang Bina masih ada nomor? Tidak Tidak Menurut saya, salah satu istruansi skrenjasis yang hampir tidak akan disertu Dari segera makan saya berbicara mengikuti sutrasi skrenjasis Untuk yang kuri sendiri, saya cuma tahu satu teman Eka dan teman-teman Sedikit teman-teman di Jogja yang masih konsisten Banyak, banyak yang akhirnya bisa pulang Entah dengan jatahnya sendiri yang kabul atau apa Dan punya anak mungkin juga punya anak, tapi ya itu Bistirik oleh mereka Bahkan setelah anak lima pun mereka di stigmas sebagai gerwani Padahal mereka tidak tahu apa-apa kan setelah anak lima Tapi tetap mereka juga di stigmas sebagai gerwani Karena gerwani sendiri dianggap SK Melacu Jadi orang juga tidak bisa berbeda bagaimana yang gerwani Yang jatuhnya semua pokoknya SK Banyak, banyak ternyata Nah, belakangan ini Bahkan ada beberapa scholars yang mulai Ini lagi Jadi ada Dari Cekang, ada Api Hissa Dari Austari, ada Ami Higre Yang mulai menggali-gali soal jubunya Ami Higre 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 Ami Higre 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 Terima kasih